Bismillahirrahmanirrahim Wa ashabihi eh jama'in Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia Yang lain silahkan menyimak Indonesia atau Arab Etika nomor 28 Jika berhadap saat sholat hendaklah memegang hidung dan kemudian keluar Yang demikian itu didasarkan pada hadith Aisyah R.A Dia bercerita Nabi S.A.W bersabda Jika salah seorang diantara kalian berhadap di dalam sholatnya Hendaklah memegang hidungnya dan kemudian berbalik atau keluar Jika ada yang berhadap saat sedang sholat Sebenarnya ini bukan hanya untuk sholat Jumat saja Tetapi untuk semua sholat apabila dia berhadap Maka dia bisa memegang hidungnya seperti ini Lalu kemudian dia keluar Dan ada yang tahu kenapa kok disuruh begitu? Belum pernah dengar? Ya, saya juga baru-baru dengar Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Iya, itu yang benar Kenapa disuruh pegang hidung? Karena sebagian orang ketika dia buang angin misalnya saat sedang sholat Dia malu untuk keluar Dan dia dalam tanda kutip nekat Melanjutkan sholat padahal sholatnya sudah batal Maka dalam rangka untuk menutupi rasa malunya Maka hendak dia dipegang hidung seolah-olah dia mimisan Kalau orang pegang hidung begini Kemudian keluar itu dikira orang apa? Mimisan Nah kadang sebagian kaum muslimin Seperti yang saya bilang tadi Dia malah melanjutkan sholat dan tidak membatalkannya Lantaran rasa malu untuk keluar Ya, maka untuk Apa namanya tadi? Kamuflase Supaya Dia tidak ragu untuk keluar dan Berwudu ulang Maka dia bisa menutupi hidungnya seolah-olah mimisan Nah Apa hukumnya kalau ada orang sudah tahu dia batal Lalu kemudian dia rekat sholat Maka dia bisa berdosa Kenapa dia berdosa? Karena dia masih melanjutkan ibadah Padahal ibadah itu sudah Batal Dan dilarang sholat seseorang Dalam kondisi berhadath Nabi SAW mengatakan Tidak ada sholat bagi seorang dari kalian Jika dia sudah berhadah sampai dia berwudu terlebih dahulu Begitu Semoga bisa dipahami Lanjut Nomor 29 Makmum tidak boleh sholat diantara tiang-tiang Kecuali karena kebutuhan yang berdesak Yang demikian itu didasarkan pada hadith Anas Dan hadith Quroh Radhiallahu anhuma Adab yang berikutnya adalah La yusallil makmumuna bayna sawari Idla lihajatin Tidak diperbolehkan untuk makmum Membuat barisan atau soft Diantara tiang-tiang Kecuali kalau ada hajat Teman-teman bisa lihat catatan kaki Katanya disini Sudah berlalu takhrij hadithnya Di dalam hukum-hukum seputar masjid Nomor 15 Nah cuman saya cari-cari tadi ini Kayaknya ada kesalahan Coba antum cari Halaman 38 Kembali ke hukum masjid Halaman 38 Sholat diantara tiang-tiang masjid Nomor berapa? Etika nomor berapa? Sholat diantara tiang-tiang masjid Etika nomor 21 Berarti catatan kaki ini harus dikoreksi sebenarnya Catatan kaki tadi dikatakan nomor 15 Yang benar bukan nomor 15 Tapi nomor 21 Coba dibaca Catatan kaki nomor 20 Eh maaf Nomor 21 Sholat diantara tiang-tiang Ada riwayat di bawahnya Berkenan dengan hal tersebut Ada hadith Anas bin Malik Raudiwa'an Dari Abdul Hamid bin Mahmud Dia menuturkan Coba dibaca Dari Abdul Hamid bin Mahmud Dia menuturkan Aku pernah sholat bersama Anas bin Malik Lalu kami bertemu diantara tiang-tiang Dia melanjutkan Lalu Anas pun mundur Setelah kami selesai mengerjakan sholat Anas selalu berkata Sesungguhnya kami menjauhkan diri dari ini Yakni tiang masjid pada masa Rasulullah S.A.W Terus bawahnya Dari Muawiyah bin Kurah Dari ayahnya Raudiwa'an Dia menuturkan Kami dilarang mengerjakan sholat diantara tiang-tiang Dan diperintahkan menyingkir darinya Ini riwayat yang menjelaskan tentang Larangan untuk membuat sholat diantara tiang-tiang Diperbaiki dulu catatan kaki tadi Catatan kaki yang di bawahnya nomor 29 Yang benar bukan nomor 15 Tapi nomor 21 Dan saya kira mungkin teman-teman Kalau ikut kajian ini sedari awal Di halaman 38 mungkin teman-teman punya catatan Jika menggunakan Post-it Itu saya lihat ada yang pakai post-it Mungkin ada yang menulis di dekat-dekat bukunya Kalau yang menulisnya di HP Tentu nyari-nyari lagi Yang mana nih catatannya Itulah gunanya kalau kita catatnya di buku Atau pakai post-it Lalu ditempel di dekat Pembahasannya Saya dulu pernah sampaikan Bahwa membuat soft diantara tiang-tiang Seperti diantara masjid ini Ini dilarang hukum asalnya Tetapi Menjadi boleh bila ada beberapa Kondisi Yang punya catatan coba dibacakan Kapan saja kita diperbolehkan untuk Membuat soft diantara tiang-tiang Atau kapan kita boleh Untuk melakukan sholat diantara tiang-tiang Satu Yang dibolehkan sholat diantara tiang Yang pertama adalah Sholat sendiri atau munfarid Bila orang hanya sholat sendiri Dua Yang kedua imam Itu pun diperlukan Yang kedua adalah Bila ada orang Misalnya terlambat sholat Kemudian imamnya berada diantara tiang Makmumnya di belakang Boleh Ketiga Ketiga makmum Apabila jumlahnya cukup diantara tiang Ketiga adalah Makmum-makmum boleh membuat Soft diantara tiang-tiang ini Bila jumlahnya cukup Seperti ada sejumlah orang terlambat Imamnya di bagian di depannya tiang-tiang Makmumnya diantara tiang Tapi jumlahnya mereka Misalnya cuma lima orang Kan tidak terputus dengan tiang Maka boleh Yang keempat Yang keempat makmum Yang meskipun soft terputus Jika memang tempatnya sempit Yang keempat Bila kondisinya sempit Misalnya di sholat jumat Atau di sholat a'id Maka makmum diantara tiang-tiang juga boleh Ada pun dalam kondisi lapang Maka hendaknya Menjauhi tiang-tiang Dikarenakan ada dua riwayat tadi Di antaranya adalah riwayat kurroh Nabi SAW mengatakan Dia menceritakan Dulu di zaman Nabi Kami dilarang untuk membuat soft Di antara tiang-tiang Dan kami betul-betul diusir dari tiang Bisa diperlukan ini jamaah Intinya kalau di sholat jumat Soft itu boleh dibuat di tiang-tiang Karena biasanya untuk sholat jumat Masjid tidak begitu menampung Sejumlah jamaah Sehingga dibuat soft di antara tiang Boleh Meskipun tiang itu berada di tengahnya soft Kemudian Selanjutnya yang ke 30 Nomor 30 Tidak mengambil tempat khusus Yang dia tidak sholat kecuali di tempat tersebut Hal itu didasarkan pada hadith Abdul Rahman bin Shibl Di catatan kaki 175 Katanya nomor 28 Mbak Paman ini tadi Tidak Mengambil tempat khusus Yang benar bukan di nomor 28 Tapi yang benar nomor 34 Halaman 58 Nomor 34 Nomor 34 Coba dibuka nomor 34 Halaman 58 Dibaca Adab yang ke 30 Adalah tidak diperbolehkan Untuk mengambil tempat khusus Yang orang tersebut tidak sholat kecuali di tempat tersebut Semisal ada Sesepuhnya kampung Karena biasanya yang melakukan ini adalah rata-rata sesepuh kampung Dimana mereka suka menempati Misalnya Soft terdepan kira-kira 4 orang dari tengahnya imam Bagian kanan Dan dia tidak diperbolehkan Dan dia tidak pernah mau sholat kecuali di tempat itu saja Ini dilarang Berdasarkan hadith yang disebutkan tadi Halaman 58 Nomor 34 Rasulullah SAW melarang Seseorang sujud seperti Burung gagak matuk Dikarenakan saking cepatnya Rasulullah SAW juga melarang duduk Menderum seperti binatang buas Yaitu duduk Dimana kaki kanan dan kaki kirinya Nyamping Paham ya? Kaki kanannya Dan betisnya itu nyamping ke kanan Kirinya nyamping ke kiri Begitu juga Rasulullah SAW melarang seseorang Menempati satu tempat di dalam tempat sholat Sebagaimana unta suka menempati satu tempat tertentu Kenapa dilarang Oleh Rasulullah SAW untuk mengambil tempat khusus Ini ada beberapa hikmahnya Saya lihat dari meja ini Ada beberapa teman yang sudah punya catatan kaki Atau catatan di Post-it warna kuning Coba disebutkan Seharusnya sudah ada catatan hikmahnya Untuk mencoba Baca Yang pertama untuk menghindari Kesombongan diri sendiri Karena sebagian orang ketika dia menempati satu tempat di dalam masjid Yang dia tidak pernah pindah-pindah dari situ Lama-lama dia merasa itu tempatnya Dan lama-lama dia tidak suka kalau ada orang menempati tempatnya Dan dia merasa itu adalah haknya Kalau ada yang menempatinya bisa diusirnya Bisa jadi dia terlambat Lalu kemudian ada orang menempati tempat itu Lalu dia bilang Mas Minggir sana Ini saya disini biasanya Dan ini yang paling sering kita dapati adalah Orang-orang sesepuh Kalau anak muda tidak mungkin lakukan itu kepada orang tua Tapi kalau orang tua Biasa banget ngomong kayak gitu Nomor dua Yang kedua Hikmahnya adalah untuk menghindari seuzon Dari orang lain Siapa tahu waktu dia tidak datang ke masjid Misalnya Anggaplah Pak Agus namanya Pak Agus ini Dia suka duduk di Sof satu bagian kanan keempat Ya kan Suatu hari dia tidak hadir sholat subuh misalnya Akhirnya orang bersuuzon Waktu itu Pak Agus tidak datang Mungkin ketiduran dia Eh besok subuhnya Tidak datang lagi Orang bilang Oh mungkin dia hari ini BAB mungkin Besoknya tidak datang lagi Oh mungkin dia Ketiduran lagi kali Ternyata sampai sembilan hari dia kemucu-mucu Ternyata dia pergi umroh misalnya Cuman tidak ada yang tahu Tapi orang sudah terlanjur seuzon Karena Pak Agus ini hilang dari tempat kebiasaannya Maka diantara hikmahnya adalah Untuk menghindari Jangan sampai orang seuzon kepada kita Gara-gara kita tidak hadir di tempat kebiasaan Lanjut Yang ketiga adalah Menghindari rasa ria Dikarenakan kalau ada seseorang Suka menampati tempat tertentu Di dalam masjid Mana kali dia hadir Kemudian dia selalu berada di sof satu Lama-kelamaan muncul di dalam hatinya Ria Ini loh saya hadir di masjid Berikutnya Untuk menghindari tasyabuh dengan hewan Yang catatannya kurang berarti ditambahi Di antara hikmahnya tidak boleh mengambil tempat tertentu di dalam masjid Supaya tidak tasyabuh dengan hewan Karena hanya hewan Seperti unta misalnya Yang suka menampati tempat tertentu yang dia tidak mau pindah-pindah dari situ Saya kira jelas Kalau teman-teman ada yang belum punya catatan nomor 30 tadi Berarti Ya nanti bisa dicatat ulang Kalau ketinggalan bisa dengarkan rekaman Kajian hari ini Nanti dicatat Ada beberapa hikmah Kenapa tidak boleh Menampati sof Atau menampati tempat khusus di dalam masjid Yang boleh menampati tempat khusus di dalam masjid hanya dua Siapa saja? Imam Satu lagi Orang yang soratnya di belakang imam Bila memang sudah ditentukan Ini imam utama Di hari itu Yang ini imam cadangan Lalu imam cadangan ditempatkan di belakang imam Maka dua tempat ini saja yang boleh untuk dibuking 31 Tidak berjalan di antara orang yang sedang sholat dan pembatasnya Hal tersebut didasarkan pada hadith Abu Jahum R.A Ketiga puluh satu Etikanya adalah tidak boleh berjalan Di antara orang yang sedang sholat Dengan pembatas dirinya di depannya Pembatas ini disebut dengan apa? Sutroh Tidak boleh berjalan antara Seorang yang sedang sholat Dengan sutroh yang dia pakai Boleh dicatat di dekat nomor 31 itu Dan tidak boleh juga Meskipun orangnya tak punya sutroh Dan tidak boleh juga Melintasi orang yang sedang sholat Meskipun dia tidak punya sutroh Sebagian orang mengira Kan dia yang tidak punya sutroh Siapa suruh tidak punya sutroh Tak lintasi saja Akhirnya dia sholat di depannya orang sedang sholat Kalau ada orang yang sedang sholat dan tidak punya sutroh Tidak punya pembatas di depannya Maka kita boleh melintasi dia Di luar area kira-kira di mana dia sujud Kan kita sering dapati Misalnya kaum muslimin Belum tahu tentang hukum sutroh Dia sholat di dekat pintu Misalnya kalau di BDI Sholatnya di bagian-bagian sana Dekat pintu Tapi dia tidak punya sutroh Kita lintasi dia Tidak boleh diantara dia Dengan perkiraan tempat sujudnya Lintasi dia di luarnya Seperti itu Disebutkan di catatan kaki Hadith ini rewayat Abu Jaham 176 Katanya ini ada di nomor 27 Sedangkan kalau kita cari-cari Tidak ada Di nomor 27 Yang ada di nomor 33 Yang benar Nomor 33 bukan nomor 27 Saya tidak tahu Kenapa kok bisa salah gini Apa saya yang salah Apa bukunya yang salah Atau terjemahan yang beda Saya tidak tahu Tapi yang jelas Kalau kita merujuk kepada hukum masjid Harusnya nomor 33 Dikoreksi dulu 33 Ada di halaman 58 Paling atas Silahkan dibaca Tidak berjalan di hadapan orang Yang sedang sholat Yang demikian itu Didasarkan pada hadith Abu Juhaym Dia bercerita Di sini Abu Juhaym Tadi di catatan kaki Abu Jaham Mena yang benar Wallahualam belum sempat saya cek Karena saya baru datang juga dari Tarakan tadi sore Siang jelang sore Belum sempat untuk cek lagi Nanti teman-teman bisa cek-cek Di rujukan-rujukan hadith Mana yang benar Rasulullah s.a.w. bersabda Silahkan Rasulullah s.a.w. bersabda Indonesia aja Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang Yang sedang sholat itu Mengetahui balasan yang akan diterimanya Niscaya dia berdiri selama 40 itu Lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapannya Rasulullah s.a.w. bersabda Seandainya orang yang melintasi Orang yang sedang sholat itu tahu Apa dosa yang Allah kenakan untuk dirinya Maka niscaya kalau dia berdiri selama 40 waktu Nungguin orang itu sampai selesai sholat Itu lebih bagus buat dia Daripada dia melintasi orang yang sholat itu tadi Ringkasnya Dosanya itu Kalau kita tahu Sengaja melintasi orang sedang sholat Mendingan kita nunggu disitu Lama-lama Jangankan 40 jam 40 detik aja udah lama Nunggu 40 detik Sampai orang itu selesai sholat Kadang-kadang kita merasa lama Manakala kita punya hajat untuk melintas Dan Berarti Menunjukkan bahwa Melintasi orang yang sedang sholat itu tidak boleh Dan ini kerap terjadi Saat sedang sholat jumat Perbuatan ini sangat sering terjadi di sholat-sholat jumat Terutama selesai dari sholat jumatnya Begitu kaum muslimin mau bubar dari sholat jumat Mereka dapati sebagian kaum muslimin ba'diah jumat Sebagainya ada yang sholat tanpa pembatas Ada yang sholatnya dekat pintu Karena padatnya kaum muslimin Lalu ada yang nekat untuk melintasi orang yang sedang sholat 32 Nomor 32 Tidak mengklaim tempat tertentu di dalam masjid Dengan sejadah dan semisalnya Dan sebaiknya orang itu datang sendiri Lebih awal ke masjid Etika yang ke-32 Di hari jumat Tidak boleh mengklaim atau membuking tempat Di dalam masjid misalnya pakai sajadah Boleh diberi contoh Ditulis dekat situ Contohnya pergi sholat subuh Bawa sajadah Dan pulang meletakkan sajadah Dia datang sholat subuh di hari jumat Dia letakkan sajadahnya Misalnya di soft 1 Di depan mimbar Ketika dia hendak pulang dari sholat subuh Sajadahnya tidak dibawanya Dia sengaja booking tempat di situ Dengan sajadahnya Maka ini adalah perbuatan yang terlarang Tambahkan catatannya Yang boleh adalah Datang Meletakkan sajadah Kemudian batal wudhu Kalau dia hanya sekedar batal wudhu Lalu dia booking tempatnya Dia pergi Ketempat wudhu Mengulang wudhunya Kemudian dia kembali lagi ke sajadahnya Maka itu boleh Karena ini secara urf Orang bisa paham Oh orang itu sudah datang dari tadi Dia cuma mau sekedar memperbarui wudhu Gak apa-apa Tapi kalau datangnya pagi-pagi Subuh-subuh Waktu pulang gak bawa sajadah Terus nanti datangnya jam 12 Orang sudah ramai Baru dia masuk ke sajadahnya di sub 1 Maka ini tidak boleh Termasuk juga Catat lagi di situ Termasuk juga perbuatan sebagian Kalau misalnya wali kota Yang naruh Kata-kata wali kota Siapa itu yang naruh di situ DKM Siapa yang suruh DKM lakukan Mungkin ditelepon sama ajudan Ini DKM BDI ya Iya pak Saya ajudannya pak wali kota Ini pak wali kota mau sholat jumat di situ Kayaknya ini Sudah gak sempat Tolong taruh di situ ini ya Namanya ya Jadi ada sekian Beberapa Beberapa spot Di sub 1 Kosong padahal Orangnya belum ada Ini juga termasuk perbuatan terlarang Berarti catat di dekat situ Termasuk juga perbuatan Booking tempat buat pejabat Buat wali kota kah Buat kapolda kah Buat kapolres kah Itu semua dilarang Ini masjid adalah masjid Allah Ini rumah Allah Ini rumah Allah Siapa yang masuk di dalamnya Maka semua punya hak Untuk mempati soft Kecuali Posisi imam Dan yang di belakangnya imam Ada di catatan kaki Disebutkan Pembahasan ini Diberikan pada Hukum masjid Nomor 38 Coret dulu kata akan Karena sudah lewat duluan 177 Pembahasan akan diberikan Bukan akan diberikan Tapi sudah diberikan Kemudian disebutkan Nomor 38 Dan ini benar Sesuai Ada di halaman 60 Nomor 38 Coba dibaca Tidak membatasi tempat tertentu Dengan sajadah Dan semisalnya Baik pada hari jumat Maupun hari-hari lainnya Sebab dengan demikian itu Berarti dia telah Menggosoh Atau mengambil Dengan paksa Satu tempat di masjid Dan melarang orang lain Yang datang lebih awal Untuk mengerjakan Solat di tempat tersebut Yang diperintahkan syariat Adalah datang sendiri Lebih awal ke masjid Sebab jika sajadah Lebih dulu datang Sedang dia sendiri Datang belakangan Dengan demikian Berarti dia telah Menyelisihi syariat Dari dua sisi Pertama dari sisi Keterlambatannya Padahal dia diperintahkan Untuk datang lebih awal Kedua Dari sisi tindakannya Menggosoh Satu tempat di masjid Dan menghalang-halangi Orang yang datang ke masjid Lebih awal Untuk solat di tempat tersebut Dan atau Menyempurnakan barisan pertama Terlebih lagi Jika orang-orang Sudah datang semua Sedang dia datang terlambat Maka dia akan Melangkahi banyak orang Untuk menuju Ketempatnya itu Al-alama Abdurrahman As-Sadi Rohimahullah Mengeluarkan fatwa Yang tidak membolehkan Hal itu Seraya menjelaskan Bahwa hal tersebut Sama sekali tidak Dibolehkan Karena dia memang Bertentangan dengan syariat Dan juga dengan Apa yang berlaku Di kalangan para sahabat Raudiallahu anhum Dan para tabi'ain Maka intinya Nomor 32 ini Tidak boleh Booking tempat Pakai sajada Pakai sorban Dan lain-lain Bagi orang yang memang Menyengaja Akan terlambat Seperti Bookingnya dari Habis solat subuh Ada pun orang yang sudah datang Misalnya datang setengah 12 Dia sudah ada di Sof 1 Qadarullah Dia akan memperhabari Wuduh Maka dia bisa Booking dengan sajadahnya itu Dan tidak perlu diangkat Karena memang Dia sudah datang dari tadi Selanjutnya Nomor 33 Nomor 33 Tidak mengeraskan suara Dalam membaca-bacaan Karena hal itu Akan mengganggu orang lain Yang demikian itu Didasarkan pada Hadis Abu Sa'id Raudiallahu anhu Ada di nomor Berapa ya 20 Ya Halaman 35 Oke Nomor 33 Adapnya adalah Tidak mengeraskan suara Dengan membaca sesuatu Karena akan mengganggu orang lain Boleh dicatat Di dekat Nomor 33 Contohnya Membaca Al-Kahfi Keras-keras Di dekat orang yang Sedang tahiyatul masjid Misal si Fulan Dia masuk Kedalam masjid Misalnya jam setengah 12 Dia sedang membaca surat Al-Kahfi Karena semangat Dia keraskan bacaannya Jam 12 Masuk Si Anlan Dia berdiri Di sebelahnya Si Fulan tadi Si Fulan Karena belum selesai Dari baca Al-Kahfinya Dia tetap mengeraskan Bacaannya Padahal si Anlan ini Mau sholat Sahiyatul masjid Maka Etikanya adalah Fulan harus Memelankan bacaannya Tidak boleh Dia mengeraskan Karena akan mengganggu Orang lain yang sedang sholat Apa dalilnya Ada di halaman 35 Nomor 20 Kalau di catatan kaki Katanya nomor 15 Dan ini salah Yang benar ini nomor 20 Silahkan dibaca Nomor 20 Dilarang mengeraskan Suara tinggi-tinggi Di masjid Sebab suara yang keras Bisa mengganggu Orang yang sedang sholat Sekalipun pada waktu Membaca Al-Quran Yang demikian itu Didasarkan pada hadith Abus Sekalipun Sekalipun dia baca Quran Gak boleh orang bilang gini Loh saya kan baca Quran Dia kan sholat Ya sudah Saya baca Quran Dia sholat Uang sama-sama Ibadah kok Kok dilarang Kita kan Kita katakan Dilarang Tetap dilarang Anda harusnya menghormati Orang yang sedang sholat Dengan memelankan Bacaan Quran Apa dalilnya? Yang demikian itu Didasarkan pada hadith Abu Sa'id Al-Khudri R.A Dia bercerita Rasulullah S.A.W Pernah Beritikaf Di dalam masjid Lalu beliau mendengar Mereka mengeraskan Bacaan Al-Quran Maka beliau Memuka tabir Seraya bersabda Ketahuilah sesungguhnya Masing-masing kalian Bermunajat kepada Robnya Oleh karena itu Janganlah sebagian kalian Mengganggu sebagian lainnya Dan janganlah sebagian kalian Mengeraskan suara Atas sebagian lainnya Dalam membaca Atau beliau bersabda Di dalam sholat Ya Saya kira jelas Intinya Pelankan suaranya Sekalipun Dalam rangka baca Quran 34 Nomor 34 Mengejar keutamaan Berjalan kaki Menuju tempat sholat Karena apa yang Dizanzikan oleh Allah Dalam hal tersebut Ya Yang ke 34 Etikanya adalah Usahakan berjalan kaki Jika memang rumahnya dekat Boleh dicatat dekat Nomor 34 Kata-kata Jika rumahnya dekat Karena sebagian orang Ada yang kesulitan Kalau harus jalan kaki Semisal ustad-ustad Yang dia diminta Untuk khutbah Kadang Dia harus menempuh 5 kilo 10 kilo Dari rumahnya Maka tidak mungkin Baginya untuk jalan kaki Dia bisa berkendaraan Ada pun yang rumahnya Dekat dari masjid Maka usahakan Bisa jalan kaki Kalau panas Pakai payung Ada pun Catatan kaki Tidak perlu lagi dibaca Karena sudah berlalu Etika-etika Dalam menuju Ke masjid Bila saya tidak Salah Di NC Solat Jilid 1 Pun ada NC 1 Ada gak ya Nah teman-teman Bisa dilihat nanti Di NC 1 Atau NC 2 Silahkan nanti Dilihat Ada bab khusus Tentang berjalan ke masjid Lanjut 35 35 Mengindahkan etika Berjalan kaki ke masjid Lanjut 36 36 Tidak ada dosa Bagi khotib Untuk berbicara Di luar khutbah Demi kemaslahatan Ya 36 Di antara etikanya Terutama dalam kondisi Solat Jumat Tidak ada dosa Bagi khotib Untuk berbicara Di luar materi khutbah Jika memang ada Kemaslahatan Boleh dicatat dekat situ Misal Menegur anak-anak Yang ribut Menegur anak-anak Yang ribut Itu tidak boleh Dilakukan oleh Makmum Sebagian makmum Terutama di Sof-sof belakang Ketika berkumpul Anak-anak kecil Di sof yang Paling belakang Mereka pun akan Berbalik ke belakang Lalu berkata Shhh 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 Seperti itu Sementara Nabi SAW Mengatakan Apabila khutbah Sedang berlangsung Khotib sedang berkhutbah Engkau berkata Kepada orang lain Shhh Shhh Hey diam Berkata demikian Maka engkau telah Berbuat sia-sia Di antara para ulama Yang mengatakan Maksudnya berbuat sia-sia Hilang pahala jumatnya Berganti hanya Pahala sholat zuhur saja Dan pahala sholat jumat itu Lebih utama Lebih besar Daripada pahala sholat zuhur Siapa yang berkata Hey diam Maka itu menghilangkan Pahala jumatnya Diganti dengan pahala apa Sholat zuhur saja Siapakah yang berhak Untuk menegur mereka Jawabannya adalah Khotib Itulah juga Kenapa Seorang khotib Harusnya peka Sebagian khotib Dia tidak peka Dia bicara Panjang lebar Dalam kondisi orang Tidak bisa memperhatikan dirinya Dan tidak khusyuk Dikarenakan Ada keributan-keributan Tapi tidak disuruhnya diam Sementara khotib juga Ada yang sungkan-sungkan Dia bilang Saya tidak enak Kalau negur Nanti dikirakan Khotibnya keras Padahal ini Demi kemasyaratan umum Kemarin sholat jumat Saya di Dinunukan Jadi Di awal Saya berdiri Di Mimbar Saya sudah lihat Ada banyak anak-anak Pakai seragam Sepertinya mungkin Mereka dari sekolah Tidak pulang Kemudian mereka Sholat jumat Di belakang Mereka duduknya pun Bukan duduk hadap Kedepan Mereka duduknya melingkar Bagaimana Tidak bicara Duduknya Melingkar Dan sebagian orang sudah Begitu saya naik Ke atas mimbar Kemudian saya Pembukaan Sebentar Terus saya bilang Sebelum saya melanjutkan Khotibah pada hari ini Adik-adik yang di belakang Saya kasih jedera Beberapa detik Untuk diam Supaya mereka Perhatian Karena Sebagian ulama Kita mengatakan Teknik untuk membuat Orang perhatian adalah Diam sebentar Adik-adik yang di belakang Mereka langsung Hadap ke depan Ustadz bicara Di atas mimbar ini Insyaallah Tidak akan lebih dari 20 menit Paling lama 25 menit Bila kalian mendengarkan Dengan tenang Kalian dapat pahala Bila kalian berbicara Maka hilang pahala jumatnya Hanya 20 menit 25 menit Bubar Barisannya hadap sini semua Dan tidak membuat lingkaran Karena lingkaran nanti Membuat kalian bicara Diam mereka Sampai selesai Saya pernah lakukan yang sama ini Di masjid Yang di dekat SMK 1 Di seberang jalan itu Karena di lantai 2 Anak-anak ribut Saya pernah lakukan yang sama Di Telkomsel Bila gak salah Telkomsel itu di dekatnya Di Sukovindo itu Kalau gak salah Ada Telkomsel Pernah khutbah Satukari di situ Tepat di atas Yang mimbar itu Balkon Balkon atas Itu orang-orang dewasa Bukan anak kecil lagi Orang dewasa ngobrol Kedengeran suaranya kan Suara-suara laki-laki Dewasa Ditegur Diam mereka Yang nyaman siapa? Yang nyaman pertama Jamaah karena bisa jadi jamaah itu mau mendengarkan dengan saksama tapi orang mengganggu yang nyaman kedua adalah kitanya sendiri sebagai khotib apa enaknya bicara tapi orang ribut, kitanya sendiri kadang-kadang tidak fokus kalau ada keributan dan saya bilang tadi, yang berhak untuk menegur adalah khotib sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki datang namanya Sulaik Al-Watofani Sulaik ini datang dan langsung duduk tidak tahiyatul masjid maka Nabi SAW menegur dia, wahai Sulaik kamu sudah sholat ini kan Nabi menghentikan khutbahnya dan mengalihkan pembicaraan ke pembicaraan lain Sulaiknya bahkan jawab belum ya Rasulullah maka Rasulullah mengatakan, bangkit lagi sholat dua rokaat dan perpendek sholatmu disini ada beberapa paedah satu, khotib itu boleh negur dua, yang ditegur bila terpaksa menjawab boleh jawab misalnya tegurannya bukan hanya teguran satu arah tapi malah ditanya maka dia boleh menjawab ya Allah kemudian terjadi desak-desakan yang sangat parah sehingga dia tidak bisa bersujud maka dia boleh bersujud sesuai kemampuannya etika yang lain adalah bila memang terpaksa bersujud dalam kondisi berdesak-desakan maka dia bisa bersujud semampunya saya tidak pernah melihat hal ini bila dalam konteks Indonesia tentu pernah lihat dimana orang sujud berdesak-desakan di Indonesia sepertinya belum pernah tapi saya pribadi pernah mengalaminya yaitu waktu sedang Tawaf Wadak tahun 2011 sebentar dulu 2010 saya berangkat ke Saudi tahun 2010 bulan Oktober bila tidak salah sekitaran dua bulan kemudian ya dapat kesempatan haji waktu sedang Tawaf Wadak mungkin tidak seperti sekarang ini kalau sekarang ini yang bisa masuk hanya yang pakai kain ihrom dahulu kita bisa masuk meskipun pakai baju bebas sehingga kondisinya betul-betul berdesakan saya ingat kita sedang Tawaf Wadak Ba'da sholat maghrib begitu datang sholat isya waktu masih azan kita masih putar masih Tawaf begitu datang ikhomat kita berdiri di tempat dalam kondisi tidak ada space buat sujud akhirnya ya mau tidak mau kita ini sujud di bokongnya orang waktu ruku ya ruku di punggungnya orang waktu sujud sujudnya kepala ini di bokongnya orang nah kondisi demikian apakah sah sholatnya karena akan mengundang pertanyaan kita sujudnya tidak di lantai apakah sah sholat kita jawabannya insya Allah sah dikarenakan dalam kondisi berdasarkan yang parah seseorang boleh sujud sesuai kemampuannya coba dibaca ada yang berpendapat dia boleh bersujud di atas punggung atau kaki orang lain dan yang penting menempelkan dahi dan hidung yang penting dahi dan hidungnya nempel bagaimana kalau itu pas di belahan bokongnya orang ya sudah mau tidak mau yang penting dahi dan hidungnya nempel terus yang demikian itu sesuai dengan jika terjadi desak-desakan yang cukup parah hendaklah dia bersujud di atas punggung saudaranya Imam Ibn Qudamah berkata yang demikian itu disampaikan oleh Umar di hadapan para sahabat dan yang lainnya pada hari Jumat dan tidak tampak adanya pertentangan sehingga hal itu menjadi ijma selain itu karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya saat dia dalam keadaan tidak berdaya sehingga hal itu sah dan sebagaimana sehingga hal itu sah sebagaimana halnya orang sakit sujud tidak dilantai karena kondisi yang parah atau kondisi berdesakan maka sah sholatnya terus ada juga yang berpendapat dia tidak boleh bersujud di atas punggung seseorang maupun kakinya tetapi dia boleh memberi isyarat semaksimal mungkin ada juga yang menyatakan jika mau dia boleh bersujud di atas punggung atau kaki seseorang jika mau dia juga boleh menunggu desak-desakan itu berakhir tapi yang afdol adalah bersujud saya pernah mendengar Sheikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mentarjih bahwa jika seseorang terjebak dalam desak-desakan yang cukup parah di tanah suci sehingga dia tidak dapat bersujud maka dia boleh menunggu sampai orang-orang berdiri dan setelah itu baru bersujud ala alamah Ibnu Thaymin mentarjih bahwa orang itu boleh memberi suatu isyarat karena isyarat dalam sujud sudah diterangkan oleh as-sunnah selanjutnya ada pendapat yang menyatakan bahwa dia boleh menunggu sampai renggang baru kemudian bersujud saya kira jelas 38 yang terakhir 38 tidak mengerjakan sholat sunnah di tempat dia mengerjakan sholat jumat sampai dia berbicara atau keluar yang demikian itu berdasarkan pada hadith As-Saib bin Yazid dari Muawiyah radiyallahu anhu hanya Allah azawajal lebih tahu etika yang ke-38 usahakan untuk tidak mengerjakan sholat sunnah di tempat kita itu sholat jumat kecuali apabila kita berpindah tempat intinya atau kita sempat berbicara atau berdikir yang dimaksud nomor 38 ini setelah selesai salam langsung nyambung dengan bakdiyah jumat kita dapati sebagian kaum muslimin sebagian dari mereka setelah selesai salam langsung sholat di tempat itu juga untuk sholat sunnah boleh dicatat di dekat situ boleh untuk jamak kosor jika berpendapat jumat itu boleh di jamak kosor dengan asar boleh untuk sholat di tempat itu juga langsung nyambung bila memang niatnya adalah jamak kosor bagi siapa bagi yang memang berpendapat adanya jamak kosor jumatan dengan asar contohnya di bandara kita dapati sebagian kaum muslimin di bandara mereka mungkin sholat jumat dan setelah itu mau langsung jamak kosor misalnya flightnya jam setengah dua dia pikir oh ini masih sempat kok bagasi sudah masuk ke pesawat saya mau sholat jumat dulu dia sholat di masjid bandara begitu selesai salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi selesai selesai dia salam langsung berdiri dari kejauhan kita perhatikan sholatnya dua rokaat kita pikir dia sholat apa mbak dia terus muncul suzon kita kita bilang gini oh ini ketahuan gak ikut ensiklopi di sholat jilid tua ini coba kalau dia tahu kan gak boleh sholat di tempat yang sama padahal ternyata orang ini niatnya bukan mbak dia jumat apa niatnya dia niatnya asar bolehkah tergantung kalau dia memang mengikuti pendapat yang membolehkan jama' jumatan dengan asar ya silahkan aja kecuali kalau ada orang yang berpendapat tidak ada namanya jumatan dengan asar di jama' kosor gak ada ya sudah berarti harusnya dia tidak sholat asar jadi kembali kepada bab yang sudah berlalu beberapa bulan lalu apakah bisa jumatan di jama' dengan asar sudah lewat pembahasannya jawabannya masih ingat siapa yang masih ingat bolehkah jumatan di jama' dengan asar yang punya buku ini harus siap hafal boleh gak jawabannya ada ikhtilaf ulama' sebagian ulama' membolehkan dengan alasan jumatan itu kedudukannya adalah zuhurnya hari jumat karena dia pengganti zuhur di hari jumat maka hukumnya jumatan sama seperti zuhur kalau zuhur dengan asar itu boleh di jama' dan di kosor kalau memang ada orang sedang safar mengapa tidak boleh untuk jumatan ini menurut pendapat pertama pendapat yang kedua mengatakan tidak ada jama' antara jumatan dengan asar alasannya adalah dikarenakan di zaman nabi s.a.w. tidak pernah ada riwayat nabi menjamak jumatan dengan asar yang ada adalah nabi s.a.w. saat safar beliau sholat zuhur tidak sholat jumat pendapat yang tengah-tengah yang ketiga adalah selama memang masih bisa dipisah selayaknya dipisah untuk keluar dari ikhtilaf tapi jika ada kondisi yang tidak memungkinkan harus dan terpaksa untuk dijamak maka insya Allah boleh dulu saya lebih condong pendapat yang kedua tidak diperbolehkan untuk jama' antara jumatan dengan asar sampai tahun 2016 ketika kami umroh ada kondisi dimana sudah diperkirakan kalau kita tidak jama' asar sekarang mungkin kita nanti akan terlambat untuk asar karena bersambung antara sampai di jedah check in kemudian menuju ke pesawat khawatirnya kehilangan waktu untuk sholat dan terburu-buru paling tidak maka akhirnya saya instruksikan kepada jama' untuk meniatkan setelah jumatan langsung asar karena kan kondisi sama seperti september 2022 lalu kami mau umroh sudah diperkirakan kalau kita tidak jama' langsung dengan asar nanti begitu landing di jakarta khawatirnya mepet dengan sholat maghrib khawatirnya malah terburu-buru malah kalang kabut tidak sempat asar maka kita putuskan setelah jumatan di bandara langsung jama' dengan asar tapi tidak kosor kecuali jama' samarinda untuk jama' balipapan waktu itu hanya jama' empat rokaan karena orang balipapan tidak boleh kosor di balipapan adapun jama' umroh yang berasal dari samarinda mereka yang diperbolehkan untuk kosor kok sampai situ kita ngomongnya kejauhan intinya adalah kalau memang berniat untuk bangkit dua rokaat setelah jumatan niatnya asar ini beda kasus yang dilarang disini adalah menyambung soal jumat langsung dengan badiahnya tanpa dipisah pindah tempat atau berbicara atau berdikir kalau mau menyambung maka zikir sebentar sekedar untuk memutus lalu kemudian langsung berdiri atau cari tempat di sebelahnya geser lalu kemudian sholat sunnah wallahu a'lam besok azan dulu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah La ilaha illallah Saya ringkas pembahasan kita di malam hari ini Mulai dari nomor 29 Tidak boleh bikin soft di antara tiang Kecuali mendesak Dan sholat jumat termasuk kondisi mendesak Sehingga membuat soft di antara tiang-tiang Di saat sholat jumat itu boleh Ketiga puluh Tidak boleh mengambil tempat khusus Yang tidak mau pindah-pindah dari situ Setiap jumatan mesti di situ Itu tidak boleh Ada beberapa hikmah yang sudah disebutkan Nanti teman-teman bisa cari catatan tentang hikmahnya Kemudian tidak diperbolehkan Untuk melintasi orang yang sedang sholat Baik dia punya pembatas maupun tidak punya pembatas Kalau orang itu tidak punya pembatas Maka melintaslah di luar area sujudnya Kemudian tidak boleh booking tempat Misalnya pakai sajadah Dari habis sholat subuh Yang boleh booking adalah Orang yang sudah datang Kemudian hanya sekedar memparabari wudhu Atau sekedar keluar untuk sebuah keperluan Kemudian dia kembali lagi ke tempatnya Yang tidak boleh adalah Sudah booking dari tadi Lalu kemudian niat terlambat Kemudian kalau ada orang Sedang tahiyatul masjid misalnya Kita tidak boleh mengeraskan bacaan Quran Meskipun kita sudah datang dari tadi Kemudian usahakan jalan kaki Bagi yang memang dekat Kalau ada yang ribut Atau sebuah kebutuhan untuk berbicara Maka khotib boleh berbicara di luar konteks khutbah Misalnya menegur orang yang senang ribut Kemudian kalau ada Kondisi berdesakan Boleh sujud meskipun di atas punggung orang Yang terakhir Usahakan untuk tidak menyambung sholat Jumat Langsung dengan ba'diah Jumat Di tempat yang sama Kecuali sekedar Untuk pindah tempat sedikit Geser ke kanan atau ke kiri Atau dia berbicara atau berdikir Allahuakbar Ada yang bertanya Bagaimana cara memelankan suara Ya Di pelankan suara Sebatas yang kita dengar dengan telinga sendiri Seperti sholat sir Misalnya kita baca Itu kita dengar dengan Telinga sendiri Ada pun di sebelah ini Sampai mendengar Maka ini jangan Ketanya Ketika mau sholat Kita baca Sekitar mau sholat Kita buduhnya baca Ini sholatnya sholat apa Sholat Jumat Oh sedang sholat Jumat Kemudian buduhnya batal Waktu kembali Ternyata Sudah selesai Jumatannya Sholatnya itu selesai Jadi sholatnya berapa rokaat Melanjur batal Kan mau enggak mau harus Perbaru yudhu Maka dia bisa Sholat juhur Empat rokaat Dan pahlanya sama Pertanyaan Biasanya kan di pondok itu Terbiasa baca di sebagian tempat ada sebagian orang yang mungkin tidak tahu dia mengeraskan suara bacaannya bahkan seperti baca berjamaah contohnya anak-anak pondok ya biasanya terus solusinya apa solusinya adalah musyri pondok atau mudir pondok yang memberi arahan agar membaca pelan sebatas yang dengar telinya sendiri meskipun memang nanti kalau melakukan itu berjamaah terus banyak orangnya jadinya kayak bergemuruh yang penting dia menerapkan etikanya dulu yaitu memelankan bacaan subhanakallahumma wabihamika asyadu'ala ilahi lanta astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullah selamat menikmati